Membeli sepatu baru menjadi kebiasaan banyak orang untuk menyambut momen tahun baru. Bukan hanya toko sepatu konvensional dan online yang kebanjiran pesanan serta mall-mall yang dipenuhi ratusan pengunjung. Para pedagang sepatu emperan juga meraup untung banyak. Termasuk para pedagang sepatu second brand di jalan Sultan Babullah, Waihaong, kecamatan Nusaniwe, kota Ambon. Salah seorang pedagang, Yes 48 tahun mengaku penjualan di akhir tahun 2023 meningkat drastis dibanding bulan November. Dijelaskan penjualan di bulan November rata-rata per hari hanya satu atau dua sepatu yang terjual. Namun di bulan Desember ini sudah lebih dari 200 pasang sepatu yang terjual. Sepatu anak-anak belum sampai satu bulan sudah terjual sekitar 80 pasang, tambahnya yang sudah memulai bisnis sepatu second brand sejak tahun 2021. Hal serupa juga diungkapkan pedagang lainnya, Gusti. Di lapak sederhana seukuran 3x3 meter, dia berhasil menjual lebih dari 500 pasang sepatu di bulan Desember. Bahkan tiga hari menjelang perayaan Natal kemarin, Yes mengaku meraup omzet hingga 10 juta per malam. Padahal para pedagang emperan itu hanya berjualan selama 5 jam saja di malam hari, yakni dari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menurutnya selain karena momentum Natal dan tahun baru 2024, sepatu bekas dengan brand-brand ternama menjadi trend fashion di tahun 2023. Apalagi menurutnya orang Ambon terkenal akan gaya fashion yang tinggi. Dengan harga miring berkisar 200.000 hingga 750.000 ribuan saja, pembeli bisa memiliki sepatu bermerek seperti Adidas dan Nike. Ini kan foto yang saya jual, ini kan foto seken. Jadi seken kan pasti kan minus-minus pemakaian, ada lecet tergantung. Ada yang harga 200.000, 150.000. Kalau untuk yang di atas ini ya sudah dipilih barangnya, harganya pasaran ada 600.000, bahkan sampai 500.000. Untuk di bawah ini ada yang harga 2.5, ada yang 200.000 sampai 3.5.000. Malang bulan November sama bulan Desember berbeda jauh. Untuk November ya kadang satu hari bisa laku satu. Tapi ya kadang saya tapi ketemu yang sepuluh dikatu sebagai pedagang ini laku sepuluhnya. Tapi untuk di bulan Desember ya jualan bisa lakukan yang lumayan. Satu hari kadang bisa laku sampai 5, ada sampai 10. Bahkan sampai sekarang, tadi pun tiba-tiba laku ada sekitar 3.000 sampai 4.000 bis. Alhamdulillah sedikit meningkat. Lebih dari kemarin-kemarin yang sebelum Natalan. Memang di sini setantu. Tadi di muka hari besar Natal ini, targetnya ya lumayan. Sekitar ya 10-10 juta ada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!